Korban bos musum di Cikarang beberkan alasan ia berani melaporkan atasannya. Ade merupakan karyawati pabrik di Cikarang. Ia mengaku kerap diajak staycation oleh bosnya. Ajakan itu diiringi dengan iming-iming perpanjangan kontrak kerja. Dilansir dari Warta Kota Leif pada Senin 15 Mei, Ade mengungkap alasan ia berani melapor. Ade mengatakan bahwa ia ingin kasusnya menjadi contoh. Ia ingin kasusnya jadi contoh bagi pekerja wanita lainnya, utamanya yang mengalami hal serupa di perusahaannya. Menurut Ade, sebagai wanita jangan mau dilecehkan karena harga diri wanita sangat tinggi. Ade pun mengaku ingin memberantas laki-laki hidung belan. Setelah mengumpulkan keberanian, Ade memutuskan untuk melapor. Setelah proses ini seperti apa bang? Setelah proses ini rencananya seperti apa? Ada pemanggilan lagi nggak? Kalau dari kami ya sebetulnya masih mengembangkan, tapi untuk nanti siapanya nanti lihat hasil layak penolongan dan kombinasi dengan pihak polisi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!